Sebuah mobil Volkswagen Beetle, atau kerap disebut VW Kodok, mengalami kebakaran di Jalan Raya Guang Perbatasan Banjar Tegal dan Banjar Bulo, Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Giyanyar, selasa 10 Oktober 2023. Kebakaran mobil berpelat nomor DK1902LB itu terjadi sekitar pukul 11.10 Wita. Adapun penyebabnya, diduga karena korsleting kelistrikan dan juga bahan bakar yang cepat tebakar, serta kondisi mobil tergolong tua. Adapun pemilik Motuba tersebut ialah Imade Ariyasa 56 tahun asal Desa Mas, Ubud. Diketahui bahwa Ariyasa merupakan komisional KPAD Bali. Kapol Sek Sukawati, Kompol Iwayan Johni Eka Cahyadi menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat Ariyasa dengan VW Kodoknya datang dari arah Ubud menuju ke Denpasar untuk bekerja. Setibanya di perbatasan Banjar Tegal dan Banjar Buluh, Desa Guang, Kecamatan Sukawati, mobil berwarna putih tersebut meledak. Kemudian mengeluarkan asap tebal dan api, selanjutnya korban berusaha mengeluarkan barang bawaannya berupa laptop, TV, tas dan beberapa dokumen. Selanjutnya seorang saksi yang berada dekat lokasi kejadian langsung menelepon pemadam kebakaran unit Sukawati. Sambil menunggu pemadam datang, korban bersama dua orang saksi dan dibantu warga setempat. Berusaha padamkan api secara manual, berselang 10 menit tepatnya pukul 11.25 Wita. Satu unit pemadam kebakaran datang di lokasi kejadian dan selang 5 menit api dapat dipadamkan. Selanjutnya kendaraan dipindahkan ke pinggir jalan agar tidak menghalangi arus lalu lintas. Ujar Kapolsek. Kompol Eka mengatakan, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian atas terbakarnya VW Kodok ini, kata dia, sekitar 20 juta rupiah. Adapun penyebab kebakaran itu, diduga karena korsleting listrik pada mobil tersebut. Penyebab H diduga akibat dari arus pendek listrik dan bahan bakar bensin yang mudah terbakar, serta keadaan mobil yang sudah tua. Pihak korban menerima kejadian ini sebagai musibah, ujarnya. Pilihan Terima kasih telah menonton!